Oke, so what's up guys? Welcome back to my channel. Bersama saya, Edry Bro. Hari ini, teman-teman, saya akan share kepada Anda tentang pengenalan dashboard dari WordPress. Selama ini, waktu saya membuat tutorial, saya tidak spesifik menjelaskan tentang dashboard dari WordPress. Walaupun sedikit tidaknya, saya menyinggungnya di sana. Nah, kali ini, saya akan memberikan informasi terkait tools-tools yang ada di dalam dashboard WordPress. Agar Anda tahu apa saja kegunaan dari tools-tools yang ada di sana atau menu-menu yang ada di dalam. Oke, seperti apa dashboard pertama kali kita install WordPress kita dan seperti apa penampakannya nanti akan saya tunjukkan. Dan juga, di channel YouTube saya ini, saya sudah meng-upload beberapa video cara kita menginstall WordPress. Yang pertama di localhost, yang kedua di webhosting. Dan ada di atas ini, nanti teman-teman klik saja dan akan muncul di situ list cara menginstall WordPress, baik di webhosting dan juga di localhost. Oke, kita langsung saja. Sekarang saya pergi ke sini teman-teman. Ini adalah tampilan saat pertama kali kita menginstall WordPress. Jadi kita mendapatkan seperti ini, welcome to WordPress. Dan juga sudah ada bawaannya, site hub status, quick drop. Kemudian di sini ada pemberitahuan tentang ada beberapa postingan, ada beberapa komentar, ada beberapa halaman, ya page berarti halaman. Kemudian di sini ada activity. Activity itu adalah postingan yang sudah terpublikasikan. Dan di sini juga ada WordPress event and news. Seperti itu teman-teman. Nah, pertama kali seperti ini. Nah, apa saja yang akan kita ketahui dari sini sehingga nantinya pada saat kita akan membuat website kita, kita tahu apa saja yang akan kita lakukan di sini. Oke. Di sini saya ada di home, ya. Kemudian misalnya saya klik update. Waktu saya klik update, di sini saya mendapatkan informasi terkait. Ada update-an terbaru, ya. Ada update-an terbaru, yaitu update-an apa di sini kita lihat. If you need to reinstall version 5.4.1, ya. Di sini, ya. Kita mendapatkan ada update-an terbaru. Kita bisa misalnya kita mau reinstall, silakan. Kemudian, themes yang ada di dalam WordPress bawaannya 2020, ya. 2020 ini, ini juga masih bisa di update. Jadi, di bagian update sini, apabila ada plugin dan juga themes yang kita gunakan di dalam sini, itu ada pembaharuannya, maka kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini, teman-teman. Ya, jadi di sini tempat di mana kita ingin untuk mengupdate versi terbaru dari themes atau plugin yang kita gunakan. Kemudian sekarang kita beralih ke post. Nah, waktu saya klik post, maka di sini akan muncul semua dari postingan-postingan yang sudah saya buat, ya. Kebetulan ini baru. Nah, ini adalah postingan bawaan dari WordPress itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Misalnya, saya akan klik di sini, ya. Saya tekan Ctrl, saya klik edit. Kemudian saya buka. Nah, di sini, teman-teman, kita lihat bahwa di sini ada postingan kita, ya. Sudah ada, ya, di sini. Kita bisa misalnya akan merubah judulnya dan ini adalah deskripsinya. Seperti itu, ya. Saya exit lagi. Kemudian di sini adalah add new. Saya klik Ctrl dan klik add new agar terbuka di window yang baru. Apabila saya klik add new, maka di sini saya akan membuat artikel atau berita yang akan saya tulis. Kemudian saya posting seperti itu. Gimana caranya menambah? Saya sudah buat. Lihat saja di atas sini. Untuk cara menambah berita atau artikel di WordPress. Kemudian. Di sini juga ada yang namanya kategori. Nah, kategori ini secara default atau bawaannya kita mendapatkan yaitu uncategorized. Atau tidak ada kategori. Nah, di sini kita bisa menambahkan kategori-kategori tersebut yang mewakili daripada postingan-postingan kita. Seperti itu, ya. Jadi dia mewakili postingan-postingan kita, ya. Oke. Kita lanjut lagi ke tag. Nah, tag ini juga bisa mewakili dari postingan-postingan kita, ya, tag. Jadi ada kategori dan juga ada tag. Seperti itu, ya. Kemudian kita lanjut ke media. Nah, media ini di sini ada dua pilihan. Yaitu ada library dan juga add new. Library itu adalah... Kalau kita klik, ya. Library itu berarti kita ingin melihat ada media apa saja yang kita sudah upload di dalam sini. Ya. Jadi, misalnya saya klik ini. Di sini ada banyak media yang bisa kita masukkan. Yang pertama ada image, ada audio, ada video, ada dokumen, ada ini lagi, spreadsheet. Terus ada archive dan banyak macam di sini kita bisa masukkan. Dan biasanya saya masukkan itu hanya image untuk thumbnail postingan. Dan juga yang saya masukkan itu hanya misalnya video yang kecil sekali kapasitasnya, ya. Mungkin satu MB yang saya pikir itu sangat eksklusif. Tapi itu jarang saya gunakan. Karena saya langsung menggunakan, ya, itu URL dari YouTube, ya. Sering saya gunakan yang itu. Dan website-website lainnya pun gunakan yang itu. Kemudian, ini library. Kalau kita mempunyai gambar di sini, sebagai contoh misalnya, saya add gambar, ya. Oke, proses masuk. Oke, boom. Saya klik library. Nah, di sini langsung muncul ada gambar kita, teman-teman, ya. Nah, ini adalah gambar kita. Misalnya kita ingin mengecek gambar kita. Seperti itu. Kemudian kita klik exit. Dan untuk menambahkan gambar, simple. Kita bisa klik ini atau klik yang ini. Maka akan muncul yang seperti tadi. Dan kita bisa mengupload gambar-gambar kita di sini. Seperti itu. Dan itu adalah cara mudanya. Apabila kita membuat web, ya. Saya itu selama ini membuat web, ya. Saya karena sudah terbiasa dengan WordPress. Jadi, saya mau gunakan sesuai dengan kemauan saya. Saya mau step awalnya dari mana. Dari mana itu kadang-kadang dia mix. Tapi kalau teman-teman mau buat dia agar lebih bagus menurut saya. Dan dia bisa teratur, ya. Dan itu nanti mungkin di tutorial yang lain saya akan membuat step-step bagaimana. Apa yang kita harus buat duluan sebelum membuat web, ya. Saya tertarik atau saya mendapatkan inspirasi dari YouTube-nya Bang Rio Purba. Saya sering nonton YouTube dari Bang Rio Purba. Dia adalah seorang designer, ya. Saya belum bisa menjadi seorang designer seperti logo. Dia adalah seorang designer branding yang ya bagus banget, ya. Ya, ya. Saya kalau misalnya punya duit itu saya mau hubungi dia untuk apa namanya. Untuk Bang, kira-kira logonya berapa, ya. Saya ini YouTubers baru, gini-gini. Saya baru mulai juga bisnis seperti ini. Tolong buatin, ya. Itu orangnya keren. Oke, kita tinggalkan itu dan kita lanjut di sini. Ya, sekarang kita sudah di media, ya. Jadi, kita bisa masukin di sini media, ya. Saya klik sekali lagi. Dan di sini, teman-teman, maksimal untuk meng-uploadnya adalah 64 MB, ya. Itu maksimal filenya. Oke, maksimal filenya, ya. Itu adalah 64 MB. Oke, sekarang kita sudah dari media dan sekarang kita pindah ke page. Nah, di page ini, teman-teman, kita sudah mendapatkan yang namanya itu adalah halaman kayak gini, ya. Page itu berarti halaman, ya. Kita sudah mendapatkan bawaan. Yang pertama adalah privacy police dan juga ada sample page seperti itu. Nah, apabila saya klik edit. Kemudian saya lihat di sini. Nah, seperti ini, teman-teman, ya. Lihat di sini. Hampir sama dengan postingan, ya. Hampir mirip-mirip. Nah, tapi ada perbedaannya, ya. Kalau halaman, ya. Halaman itu sebetulnya di setting untuk menampung yang namanya postingan-postingan tadi. Kalau untuk membuat blog. Dan juga halaman ini kita buat untuk menampung seperti misalnya contoh, ya. Kalau di website, ada yang namanya home, ada yang namanya about, ada yang namanya contact. Nah, ada di sana. Umumnya seperti itu. Dan setahu saya seperti itu. Bukan kita menggunakan post untuk menaruh, ya. Untuk menaruh dari about us, dari kontak us, untuk homepage. Karena itu tidak ada pilihannya di WordPress itu sendiri. Nanti kita lihat. Jadi, untuk page dan juga post itu agak mirip-mirip. Tapi ada perbedaannya. Sebentar kita lihat. Dan juga untuk add new, mirip-mirip seperti yang tadi. Nah, perbedaannya adalah post memiliki kategori dan tag. Sedangkan page itu tidak memilikinya. Oke. Sekarang kita ke appearance. Nah, di appearance ini ada beberapa. Ada themes, ada customize, ada widget, ada menu, ada bigger. Big round, ya. Nah, big round ini tergantung, teman-teman. Ya. Tergantung. Big round ini tergantung apabila teman-teman mengganti themes, maka kemungkinan tidak ada big round sih. Bisa dia jadi themes option dan lain-lain, gitu. Tetapi yang selalu ada itu adalah themes, customize, widget, menu, dan juga theme editor. Oke, kita lihat di themes. Nah, di sini themesnya, ya. Di sini themesnya ada tiga. Nah, ini adalah bawaan dari WordPress. Ada 2020, 2019, 2017. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada tulisan update. Nah, kita sudah tadi klik di bagian sini, teman-teman, yaitu update. Di bagian dashboard, home, dan update. Nah, apabila teman-teman mau update, tinggal di klik update saja. Tapi jangan lupa, harus di backup, ya. Oke, nah di sini, teman-teman. Apa yang teman-teman bisa lakukan? Teman-teman bisa mengaktifkan, misalnya ini saya mengaktifkan yang ini, ya. Aktifkan 2019. Dan saya cek. Nah, di sini kita lihat. Nah, sudah berubah, teman-teman. Misalnya saya mengaktifkan yang ini lagi. Yang ini, ya. 2017, misalnya. Kemudian saya refresh, maka dia berubah, teman-teman. Ya, seperti itu, ya. Dia berubah. Nah, kemudian, teman-teman, di sini kita juga bisa mengganti Teams kita. Caranya seperti apa? Tinggal kita add new. Nah, di sini kita bisa mencari Teams-Teams yang gratis yang bisa kita gunakan. Atau teman-teman, misalnya, sudah membeli Teams dari Team Forest, atau dari beberapa penyedia Teams WordPress lainnya. Teman-teman bisa klik di sini, kemudian meng-upload Teams teman-teman. Seperti itu. Yang teman-teman suka. Mungkin teman-teman mau beli Divi, teman-teman mau beli, misalnya, Avada, Envolve, dan lain-lain. Nah, teman-teman, apabila sudah beli, maka teman-teman bisa klik di sini dan bisa mencari Teams itu dan di-upload. Kemudian di-upload, tetapi apabila tidak, di sini juga banyak sekali Teams-Teams yang teman-teman bisa gunakan. Misalnya, Teams yang paling sering saya gunakan, ya. Misalnya, Ocean WP. Nah, di sini, teman-teman. Nah, ini. Ada Ocean WP. Ya, kalau saya klik, ya. Kalau saya klik, di sini kita lihat Ocean WP ini keren banget, ya. Oke. Seperti apa nanti tampilannya ini? Nanti ada tutorial lainnya akan saya tunjukkan. Oke, ada Ocean WP. Ada misalnya Astra. Ya. Astra ini, ya. Kemudian ada lagi satu itu namanya Sydney. Nah, ini. Ada Sydney. Ada Hotel Sydney. Nah, ini Teams gratis yang bisa Anda gunakan apabila belum mempunyai cukup budget untuk membeli Teams yang premium, ya. Ini bagian versi gratisannya, ya. Free version-nya aja udah bagus banget. Yang Sydney dan lain-lain. Oke. Nah, saya tidak jelaskan tentang itu. Tapi kita akan jelaskan tentang bagian backend-nya ini. Kemudian, sekarang. Ini adalah customize. Nah, apabila teman-teman mau meng-customize website teman-teman, maka tinggal di klik di sini. Customize. Saya klik control di keyboard saya, kemudian saya tekan control, kemudian saya klik ini. Dan di sini terbuka, ya. Nah, di sini, teman-teman, waktu teman-teman klik, maka akan muncul seperti ini, yaitu custom. Masing-masing Teams mempunyai perbedaan. Tapi pada dasarnya, untuk mau custom, apabila di sini tinggal di klik ini, maka akan muncul yang ini, teman-teman, ya. Jadi, ada di sini ada beberapa menu-menu yang teman-teman bisa kutakatik untuk merubah tampilan dari website yang ada di samping sini. Seperti itu, teman-teman, ya. Kayak gini. Oke, ya. Ini bawaannya aja udah bagus banget, ya. Kalau teman-teman bisa kembangkan ini, keren. Ya. Sayangnya ini nggak bisa dirubah. Ya. Tapi, ada caranya untuk bisa merubah. Saya sudah buat juga tutorialnya. Silahkan dicek saja nanti di list di atas ini. Sekarang saya klik. Close. Kita kembali lagi di sini, teman-teman. Nah, sekarang saya klik di sini adalah widget. Nah, widget ini, teman-teman, ini ada beberapa di sini. Ada block, sidebar, ada juga widget untuk footer 1, dan ada footer 2. Nah, sekarang saya klik untuk visit. Nah, di sini, teman-teman, lihat ini adalah widget. Ya. Jadi, kita bisa menambah widget. Widget itu apa aja? Di sini ada banyak macam widget. Ini adalah bawaan dari, ini 2017 ya. Kalau nggak salah ya, ini 2017. Oke. Bawaan dari 2017. Misalnya teman-teman ingin menghapus widget ini, bebas. Misalnya di sini, saya akan masukkan, misalnya, kategori. Saya masukkan di footer 1. Oke, kategori ya. Kemudian, di footer 2, saya masukkan ini. Kemudian, saya klik done. Ini pun saya klik done. Dan di sini, saya refresh. Waktu saya gulir ke bawah, nah, sudah ada. Nah, itulah widget. Namanya widget untuk kita menaruhnya di bagian sidebar sini ya. Atau juga di bagian footer. Ya, teman-teman, bebas untuk naruh widget apa yang mau ditaruh. Jadi, di sini teman-teman lihat widget apa yang akan teman-teman taruh. Bisa kalender, misalnya, saya taruh di satu lagi di sini ya. Misalnya kalender ya. Saya done. Kemudian, saya refresh. Dan di sini sudah muncul kalender. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekarang kita ke menu. Nah, waktu teman-teman klik menu, maka kita diarahkan ke sini, teman-teman. Ya, jadi di sini kita bisa membuat menu. Ya, misalnya menu. Main menu. Oke, atau menu main. Bebas. Terserah, teman-teman, cocoknya yang mana. Klik itu, kemudian saya add. Nah, sudah saya add ya. Kemudian, misalnya, di kategorinya ada ini. Saya mau add juga. Ya, di sini tempat untuk buat menu ya, teman-temannya. Biasanya postingan juga saya mau add. Tapi ini tidak biasanya seperti ini ya. Saya sarankan seperti ini. Kemudian, kita refresh di sini ya. Saya sudah centang ini. Top menu, refresh. Dan di sini akan muncul, teman-teman ya. Apa yang tadi kita centang, semuanya akan muncul. Ini ada halaman, ini ada kategori, dan ini ada postingan. Pada prinsipnya di sini adalah kita membuat untuk navigasi kita. Ya, navigasi yang umumnya biasa kita lihat di standar website itu ada home, ada about us, ada contact us, ada portfolio ya, seperti itu. Umumnya seperti itu ya. Dan di bagian menu sini, teman-teman bisa juga meng-custom menu. Misalnya, teman-teman mau custom menu di sini, misalnya menu untuk ke social media. Misalnya di sini saya, sttps ya. Terus di sini saya tulis facebook.com ya, slash apa namanya. Kemudian saya tulis facebook. Ya, kemudian saya add new. Saya tambah lagi satu, saya pakai tagar gini aja karena hanya contoh. Kemudian di sini saya tulis instagram. Kemudian saya checklist. Nah, sekarang misalnya ya, yang ini ya, saya delete dulu ya. Saya delete. Saya delete. Dan ini saya delete. Kemudian saya klik di social link menu. Kemudian saya refresh di sini. Nah, di sini nanti akan muncul itu untuk social menunya. Nah, ini teman-teman ya. Ini ya. Ada facebook dan di sini ada instagram. Untuk menambah, sorry. Untuk menambah custom ini ya, teman-teman ya. Oke, itu adalah menu ya. Jadi, kita bisa custom menu di sini ya. Banyak macam ya. Custom menu menambah kategori di menu ya. Untuk jadi navigasi kita. Oke, selanjutnya di sini ada header. Misalnya saya akan klik header ini, teman-teman. Saya klik header. Maka dia akan dialihkan ke sini ya. Bentar ini. Saya refresh. Oke, dia akan dialihkan ke customize lagi teman-teman ya. Jadi, tergantung teams yang kita gunakan. Nah, ini bisa ada, bisa tidak. Seperti itu. Kemudian, teams editor. Oke, di sini waktu kita klik teams editor, maka ada pemberitahuan seperti ini ya. Hands up. Ya, kayak gitu ya. Jadi, teman-teman baca aja. Ini secara singkatnya, maksudnya hati-hati kalau misalnya kita masuk bagian sini. Karena kalau masuk bagian sini, kalau ada yang salah kita buat, maka akan terjadi apa ya, error gitu loh. Di sini, ini sebetulnya bagian dari seorang development ya. Dia mengerjakannya di sini. Misalnya dia akan merubah ini, merubah itu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman tidak paham, teman-teman jangan lakukan. Tapi kalau teman-teman paham coding, nah di sini juga kita dimungkinkan untuk itu. Kita dimungkinkan untuk itu. Ada beberapa tutorial yang sudah saya buat. Misalnya, di sini ya, kita lihat ya. Misalnya ini kan nggak bisa dirubah nih ya. Itu saya sudah buat tutorial ini. Oke, kita lanjut. Sudah di teams editor. Nah, sekarang di plugin teman-teman. Nah, di plugin apabila saya klik install let's plugin, maka di sini akan muncul plugin-plugin yang sudah terinstall. Seperti itu. Apabila kita ingin mencari plugin, kita tinggal klik add new saja. Nah, di sini juga sama persis seperti yang ada di teams tadi. Yang ada di sini teman-teman, di teams. Kita bisa mengupload juga plugin yang kita beli. Gitu loh. Tapi misalnya kita tidak bisa membeli, maka di sini kita bisa mencari plugin. Plugin yang sering saya gunakan untuk, apa namanya, untuk membuat atau mendesain halaman itu adalah ini teman-teman. Saya klik elementor. Saya ketik elementor. Dan di sini akan muncul teman-teman. Nah, elementor teman-teman. Saya klik sini ya, more detail. Kemudian saya klik di sini screenshotnya dan di sini sudah muncul teman-teman. Ini powerful banget untuk kita membuat halaman mendesain postingan juga. Kita bisa pakai ini. Dan ini cuma drag and drop. Dan, oh, very-very simple teman-teman. Seperti ini ya. Langsung muncul. Oke. Nah, jadi di sini, misalnya teman-teman tidak mempunyai cukup uang untuk membeli, nah teman-teman bisa gunakan yang gratisan-gratisan di sini teman-teman. Ya. Bisa gunakan yang gratisan-gratisan yang ada di sini. Nah, misalnya saya scroll down ke bawah ya. Sekarang di sini, saya klik dulu yang bagian ini ya. Saya klik dulu. Oke. Sekarang saya scroll down ke bawah ya. Saya scroll ke bawah. Nah, di sini biasanya ada itu apa namanya? Tag-tagnya ya. Sabar ya. Saya klik ini dulu. Kemudian saya klik add new. Kemudian saya arahkan ke bawah. Nah, ini teman-teman. Popular tag. Ya. Nah, tadi yang di postingan itu ada tag. Nah, ini tag-tagnya ya. Oke. Ada popular tag. Di sini teman-teman bisa cari popular. Misalnya teman-teman mau cari untuk apa? Untuk affiliate. Kemudian misalnya cari untuk WooCommerce. Untuk shortcode. Untuk SEO. Teman-teman klik saja misalnya untuk SEO. Search Engine Optimization. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini akan disodorkan semua plugin yang mana bisa Anda gunakan untuk SEO. Atau Search Engine Optimization. Seperti itu. Yang ini atau yang ini ya. Ada banyak macam ya. Terus yang ini ya. Rank Match. Nah, saya gunakan yang ini teman-teman. Ini yang terbaru. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi, simple banget. Kita bisa dapatkan plugin-plugin tambahan di sini. Ya. Itu. Seperti itu. Kemudian di sini ada plugin editor. Sama halnya tadi. Seperti Teams Editor. Nah, di sini teman-teman juga dimungkinkan untuk merubah-rubah di sini. Tapi apabila itu teman-teman paham. Kayak gitu. Jadi, tidak sembarangan juga. Karena bisa terjadi error ya. Di sini kita bisa klik kira-kira mana yang kita mau edit. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya. Dari plugin kita ke user. Nah, di user ini teman-teman. Teman-teman di sini bisa misalnya akan mengedit ya. Misalnya namanya bukan admin. Nah, di sini teman-teman bisa ganti namanya teman-teman. Misalnya kalau saya, Edri. Dan nama belakangnya bro ya. Edri Bro. Nah, di sini kita biarin aja ya. Karena akan bisa kita ubah dari sini ya. Kita bisa. Edri Bro. Nanti akan muncul di sana Edri Bro. Kemudian Bro Edri. Di sana merubah Bro Edri ya. Seperti itu ya. Oke, Edri Bro. Ini kita bisa ketika ganti Edri. Seperti itu teman-teman. Bebas ya. Dan di sini teman-teman. Kita bisa merubah email kita di sini. Terus di sini website kita ya. Ini untuk profil kita. Misalnya kita punya website yang lain. Kita bisa ubah di sini. Karena ini untuk data diri kita. Kita bisa menambah di sini biografi info kita. Kita bisa taruh di sini. Dan mengganti avatarnya. Dan juga mengganti paspor kita di bagian edit user ini teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Atau juga kita misalnya akan menambahkan user. Tinggal kita klik add new saja. Dan di sini kita buat lagi usernya ya. Di sini bagian add new. Kita bisa menambah user. Dan di sini rules-nya atau dia itu sebagai apa. Subscribe sebagai kontributor. Sebagai author, editor, atau administrator. Seperti itu. Nah, kita klik lagi all user. Nah, di sini ada administrator. Jadi, waktu kita menginstall. Secara otomatis kita adalah administrator-nya. Jadi, kita mempunyai wewenang untuk melakukan apa saja di dalam sini. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke tools. Nah, di tools ini ada beberapa. Ada tulisan available tools. Saya klik available tools. Ya, di sini ya. Kita klik di sini. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa di sini. Nah, sekarang kita klik misalnya di sini import. Import tools. Nah, di sini akan muncul ya. If you have post or comment in other system, WordPress can import tools into this site. To get start, choose a system to import from below. Nah, di sini teman-teman. Teman-teman bisa pilih. Misalnya teman-teman sebelumnya menggunakan blogger. Tahu ya. Blogger itu nama situs kita. Kemudian ada extension di belakangnya itu blogspot.com. Bagi yang sudah membeli domain, bisa jadi atau dia mau custom. Nah, tidak ada blogspot.com. Intinya adalah dia menggunakan platform blogspot atau blogger. Jadi, dia bisa install ini. Kemudian yang ada di blogger itu di export dan dia mengimport ya. Jadi, tinggal ini di install. Ini juga install kategori dan tag ini. Live journal. Kita bisa import live journal. Kemudian di sini ada banyak tipe. Ada RSS. I don't know what is RSS. Terus ada di sini thumb apa ini. Ya, gitu. Kemudian ini WordPress. Jadi, misalnya saya mempunyai postingan. Tadi website yang satu, gitu. Misalnya saya mau export, kemudian saya import. Ini saya tinggal install aja, teman-teman. Teman-teman tinggal install dan tinggal di import ke sini. Nah, ini saya klik export. Nah, kalau export ini. Ya, itu kita tinggal mau export aja. Misalnya kita mau export postingan, ya. Kita mau export page. Kita mau export media, ya. Kita bisa export. Kayak gitu loh, teman-teman. Ya. Di bagian tools ini, ya. Bisa di export. Kemudian misalnya mau di import lagi di bagian mana, gitu. Sesuai dengan yang, baru saja saya bilang, yang di bagian import ini. Kemudian di sini ada side hold. Atau kesehatan. Ini pakai kesehatan, ya. Ada kesehatan situs kita, ya. Di sini kita bisa klik infonya. Tadi baru saja klik infonya. Dan di sini muncul semuanya. Misalnya WordPress-nya itu di sini. Versinya berapa. Kemudian dia menggunakan bahasa apa. User gunakan bahasa apa. Type zone-nya apa. Home URL-nya. Terus side URL-nya apa. Permalingnya seperti apa. Semuanya ada di sini, teman-teman. Oke. Seperti itu. Kalau saya klik di statusnya. Nah, di sini, ya. Saya klik. Nah, di sini ada usual remove inactive plugin. Dan lain-lain di sini. Kita bisa lihat juga tipe PHP yang kita gunakan. PHP-tipenya berapa, ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini dia tulis good. Berarti situs ini dalam keadaan yang aman gitu loh, teman-teman, ya. Dalam keadaan yang baik-baik saja. Yap. Seperti itu. Kemudian sekarang saya ke export personal data. Nah, di sini kita bisa meng-export personal data. Kita isi user atau juga email, ya. Seperti itu. Kita bisa export personal data kita. Kemana gitu, ya. Pending ada confirm, private, complete. Nah, di sini. Terus arise personal data. Kita bisa membuatnya di sini gitu loh, teman-teman. Ya. Tapi ini jarang digunakan. Oke. Dan terakhir kita ada di setting. Nah, di setting ini kita lihat di sini ada general, ada writing, ada reading, ada discuss, ada media, ada permaling, ada privacy. Oke. Pertama kita ke general dulu. Nah, di general ini, teman-teman. Di sini kita lihat, di sini ada site title, ya. Atau nama site. Ada tagline-nya. Jadi, misalnya, site title itu misalnya saya mau ganti dengan edri bro. Seperti itu, ya. Edri bro. Kemudian tagline-nya, misalnya, saya di sini. Membuat learn. 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 Gitu ya. Learn. How to make website without. How to make website without coding. Nah, itu tagline saya seperti itu. Misalnya kayak gitu ya. Itu tagline saya. Nah, di sini URL kita, kita juga bisa merubahnya apabila sebelumnya tadi, ini dia hanya HTTP, ya. Belum HTTPS. Dan kita sudah merubahnya di C panel kita. Maka, ini kita bisa merubah juga untuk WordPress URL kita. Untuk site address kita. Kita bisa merubahnya di sini, teman-teman. Nah, di sini juga, kita bisa merubah, yaitu admin dari administration email address kita. Kita bisa merubahnya di sini juga. Jadi, tinggal kita mengisi. Kemudian kita tekan enter dan save. Maka nanti kita akan mendapatkan email notifikasi di Gmail atau Yahoo atau Outlook, whatever. Nah, kita tinggal klik. Oke, di sana konfirmasi. Dan di sini akan berubah menjadi email kita. Seperti itu. Kemudian di sini kita juga bisa mengaktifkan anyone can register. Jadi, misalnya kita klik anyone can register. Nah, itu berarti kita memungkinkan orang-orang untuk registrasi di website kita. Jadi, misalnya kita anyone can register. Maka, orang-orang bisa register sebagai apa misalnya. Teman-teman bisa dia sebagai subscribe, sebagai kontributor, sebagai author, sebagai editor. Nah, ini apabila mereka mau registrasi atau mau menjadi member dari website kita. Kalau yang tadi di user, itu adalah kita sendiri yang membuat. Misalnya, kita sendiri yang membuat orang-orang tertentu untuk menjadi kontributor di sini. Orang-orang tertentu menjadi editor di website kita. Kemudian, kita lanjut. Nah, di sini ada side language. Nah, teman-teman bebas untuk mengganti bahasanya menjadi bahasa apa aja di sini. Seperti itu. Kemudian, di sini ada time zone, ya. Time zone di sini atau time zona di sini, teman-teman bisa merubah, ya. Bisa merubah menjadi apa di sini. Indonesia menjadi apalagi ada Gaza, ada Hebron, ada apapun di sini, ya. Teman-teman bisa mulai dari Afrika. Ada Delhi, ada Dubai, ada Makassar, ada Pontianak, ya. Jadi, teman-teman bisa merubah time zone. Kemudian, format, ya, date formatnya seperti apa, teman-teman bisa pilih, ya. Di sini. Kemudian, time formatnya mau seperti apa, teman-teman bisa pilih juga di sini. Seperti itu. Kemudian, week startnya. Jadi, start dalam minggu itu, mau startnya di mana? Mandai, kan? Ya, umumnya sih mandai, ya. Jadi, di sini defaultnya udah mandai. Kalau mau dari Saturday, ya terserah. Karena Anda dimungkinkan untuk itu. Setelah buat itu semuanya, dan tinggal di save aja, dan... Oke, udah selesai. Seperti itu. Dari General Kiteko Writing. Nah, di writing sini, teman-teman. Teman-teman akan membuat di sini, ya, itu adalah default daripada kategori, ya. Kemudian, default daripada posting formatnya apa. Posting formatnya itu ada banyak macam di sini. Teman-teman bisa mengatur di sini defaultnya. Tapi saya jarang menggunakan ini. Kemudian, di sini ada mileserver-nya, ya. Nah, mileserver-nya ini, ini sudah otomatis seperti ini, teman-teman. Ini portnya, ya. Jadi, tidak perlu di kutakatik, ya. Untuk sekarang, ya. Saya belum membuka semuanya ini. Teman-teman bisa nanti kutakatik di sini, ya. Kutakatik, kalau mau di kutakatik, ya. Tapi saya tidak. Nah, di sini miles. Mileserver-nya, example.com, ya. Terus di sini login name-nya, login at example.com. Nah, ini teman-teman bisa masukkan, ya. Bisa masukkan, apa namanya, di sini mileserver-nya, teman-teman. Login email-nya, passport-nya masukkan di sini. Tapi, umumnya saya tidak gunakan. Oke, sekarang di sini adalah updating service. Apa itu updating service, teman-teman? Nah, updating service ini, ya. Kalau kita gunakan, di sini kita baca. When you publish a new post, WordPress automatically native the following site update service. Oke. Nah, misalnya kita akan masukkan ke sini, maka apapun yang kita update itu, apa ya. When you, akan ada pemberitahan seperti itu. Misalnya saya klik di sini, ya. Update service, ya. Klik di sini, ya. Update service. Waktu kita klik update service ini, teman-teman. Yang ini semuanya kan ada di sini. Thingautomatic.com. Nah, dia ada di sini. Nah, yang ini kita bisa copy semuanya, ya. Saya ctrl C. Kemudian saya paste di sini, teman-teman. Nah, itu bebas, ya. Jadi, ini juga salah satu bagaimana kita bisa mengoptimize dari website kita. Kayak gitu, teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca di sini. Seperti itu. Oke. Sekarang kita ke reading. Nah, ini yang saya mau tunjukkan, reading-nya. Nah, di website kita, di sini, ya, teman-teman. Di sini. Nah, ini dia tulis post. Jadi, waktu kita meng-insert atau meng-input postingan, artikel ataupun berita, maka langsung akan dia list turun ke sini, ya. Listing di sini. Ya, listing di sini. Nah, di sini kita bisa merubahnya, teman-teman. Ya. Misalnya teman-teman membuat blog, teman-teman mau listing aja, nggak masalah sebetulnya. Tapi, kalau misalnya mau mendesain halamannya, ya, maka teman-teman perlu ubah di sini. Kemudian, homepage-nya itu di mana? Nah, ini bedanya, teman-teman, ya. Homepage-nya itu di mana? Nah, kita misalnya pilih homepage-nya itu adalah sample. Kemudian sekarang saya save untuk sementara. Kemudian di sini saya refresh, maka ini akan hilang. Oke. Nah, di sini, sample. Oke. Seperti ini, ya, teman-teman. Nah, ini adalah sample page-nya. Ini adalah halamannya. Ya, seperti itu, ya. Dan yang tadi yang saya ubah-ubah itu sudah berubah di sini. Ya, itu adalah halamannya. Kemudian, untuk blog-nya, nah, di sini kita harus menambah halaman. Ya, seperti itu. Kemudian di sini, blog page, show at most, berapa postingan. Ya, saya bisa ubah. Nah, kemudian di sini juga ada feed show, mode, receive, berapa. 10, 5, debat. Kemudian di sini, untuk feed include-nya, untuk postingan itu, maunya dia full text atau summary. Oke, seperti itu. Kemudian di sini, short engine visibility. Artinya apa, waktu teman-teman mulai membuat website, misalnya langsung di live-kan domain-nya, dan langsung menginstall WordPress, maka saran saya klik ini. Supaya kita mendisable indexing dari website kita. Karena kita tidak mau dong, misalnya kita lagi edit, kita sudah membuat halaman misalnya home, kemudian kita membuat halaman misalnya portfolio, project, dan sebentar kita akan rubah ini, rubah itu. Ternyata dia sudah diindeks oleh Google, ya. Index secara otomatis, gitu. Maka nanti itu sudah terkam. Wow. Orang-orang waktu dia, misalnya mendapatkan alamat web kita di sana, dengan nama halaman misalnya about, ternyata kita tidak menggunakan about, tapi kita gunakan tentang, tulisan tentang, bukan menggunakan bahasa Inggris about, maka itu sangat-sangat riskan ya menurut saya. Jadi di-disable aja ya. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita klik save chance. Kayak gitu loh teman-teman. Oke. Itu sudah di-reading. Sekarang di-discuss. Nah di-discuss-nya ini teman-teman, teman-teman bisa di sini, ini default postingan setting ya. Jadi di sini, attend to notify any block like to from the post ya. Along link notifikasi. Jadi ini kita bisa klik untuk mendapatkan notifikasi. Kemudian di sini ada other common setting ya. Jadi common author must fill out name and email. Jadi waktu orang mau mengkomentari, maka kita harus, kita menyarankan mereka untuk mengisi nama dan juga email mereka gitu ya. Jadi kita harus checklist ini. Kalau kita nggak checklist, maka mereka bebas untuk mengkomentari tanpa memasukkan, yaitu nama dan juga email mereka. Nah di sini juga, sorry. Nah di sini juga ada user must be registered and login unto comment. Jadi misalnya orang yang mau komentar di website kita, itu kita buat mereka harus registrasi, baru lo bisa komentar gitu loh. Kayak gitu. Nah di sini ada automatically close comment on post order 14. Jadi automatically ditutup gitu loh setelah 14 hari. Terus ini show a common cookie dan lain-lain. Nah teman-teman nanti bisa baca-baca di sini dan mau buat seperti apa ya. Email me whenever ya. Anyone post a comment. A comment is held for moderation. Jadi maksudnya saya mau terima email nih, waktu ada postingan yang di komentari ya gitu. Terus ada postingan yang mau di moderation gitu ya. Seperti itu loh. Nah before comment, nah di sini comment must be manual approved. Nah misalnya teman-teman klik ini, maka waktu orang memberikan comment, nah comment itu mau dimunculkan di postingan teman-teman atau tidak, itu tergantung teman-teman mau approve atau tidak. Biasanya saya, saya klik manual approve. Jadi saya lihat misalnya, yang kurang bagus itu ya, ya saya nggak mau ya. Maksudnya jadi harus di filter dong gitu loh. Misalnya kalau misalnya dia kasih masukan, dia menyanggah apa yang menjadi buah pikiran saya, kemudian dia bilang, oh ini bro ini kurang cocok, harus tambah ini, harus tambah itu. Kalau kritik membangun, itu oke lah. Misalnya dia masuk terus dia bacot, dia mati-mati itu gimana? Ya saya nggak mau dong. Makanya saya pakai manual approve. Kayak gitu. Biasanya gitu. Oke seperti itu ya. Kemudian di sini ada comment, author must have a previously approve a comment. Oke seperti itu. Comment moderation ya. Hold a comment in the quick, give a content to or more link. Ya kayak gitu lah. Dan ini kita bisa juga membuat sini ada comment block ya. Kalimat apa yang kita mau block, atau URL apa yang kita mau block, email apa yang kita mau block. Kita bisa masukkan semuanya di sini. Nah di sini juga kita bisa ganti-ganti untuk, avatar display-nya seperti apa kita mau, so avatar or not ya. Kalau kita klik unchecked list, maka tidak akan muncul. Kalau kita checklist maka di sini akan muncul. Ini kita bisa ubah-ubah di sini ya. Misalnya ini short for all audience. Terus ini possible offensive usually for audience 13 and above. 13 tahun above. Above ke atas ya. Audient-nya intense for audience 12 tahun ke atas. Ini 13 tahun ke atas. Above, below berarti bawah. Above di atasnya. Oke, ini teman-teman bisa atur-atur sendiri ya. Ini mystery personal. Misalnya bisa juga blank. Bisa juga gravatar logo ya. Teman-teman bisa bantah-gantah. Kalau gravatar logo ini bisa nanti menjadi wajah teman-teman. Apabila teman-teman membuat profile teman-teman itu di wordpress.com. Seperti itu. Oke, seperti ini teman-temannya. Oke, kita udah selesai. Dan sekarang kita ke media. Jadi ini bagian settingan-settingannya ya. Nah, thumbnail dari media kita. Kita mau buat ukurannya berapa. Secara default. Untuk thumbnail size-nya. Untuk thumbnail-nya itu 150 x 150 pixel. Untuk medium-nya itu di 300. Untuk large-nya. Untuk yang besarnya itu ada di 1024. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman. Bisa rubah sesuka hati ya. Bisa rubah sesuka hati ya. Mau kasih 200 kayak mau kasih berapa. Tapi umumnya saya tidak pernah mau rubah. Dan saya biarkan yang default aja. Kayak gitu. Kemudian di sini upload file. Organize my upload into mount and your. Jadi, misalnya kita klik ini. Kita klik ini. Maka upload-uploadan kita itu akan terorganize. Akan terorganize. Seperti itu teman-teman. Jadi, apabila kita mau filter. Kira-kira pada bulan Maret. Saya upload apa aja. Kita bisa filter nanti di sini teman-teman. Di library kita. Kan ada filter-filternya tadi tuh. Di sini nanti bisa di filter. Seperti itu. Oke, jadi saya pilih yang ini. Kemudian sekarang adalah permaling. Ups. Ya, error. Nah, permaling ini teman-teman penting sekali. Nah, misalnya teman-teman. Di sini permaling. Di sini dia secara defaultnya ada day and name. Nah, day and name itu berarti. Ada hari dan juga name. Jadi, dia hari atau waktu ya. Nah, sekarang saya mau klik di sini. Kemudian saya buka yang ini. Nah, di sini muncul ya. Tahun, bulan, dan tanggal. Tanggal 28. Tanggal hari ini. Di mana saya membuat video tutorial ini. Saya bisa ubah misalnya saya mau ke monthly name. Jadi, dia hanya bulan saja. Kita bisa ubah-ubah di sini teman-teman. Kemudian sekarang saya refresh. Maka di sini hanya ada monthly-nya. Kemudian, misalnya saya membuat dia jadi nomor. Misalnya saya save. Maka di sini akan jadi artikel 1. Ya, seperti itu ya. Nah, misalnya saya pakai ini lagi ya. Apply. Ini ya teman-teman ya. Kemudian saya refresh. Nah, makanya nggak muncul. Nah, jadi ini permaling ini juga kita harus atur sedemikian rupa. Teman-teman bisa baca ini ya. Baca ini dan teman-teman juga bisa lakukan custom. Tapi saya tidak ajarkan bagaimana mau custom, mau ini. Misalnya tunjukkan saja di mana di sini kita dimungkinkan untuk mengubah ini ya. Kita mau ubah seperti apa permaling kita. Umumnya saya gunakan yang ini. Post name. Jadi, dia langsung di sampelnya. Misalnya saya save. Kemudian saya refresh di sini. Nah, di sini dia langsung muncul ya. Block ya. Kayak gitu ya. Saya kembali dulu ke sini. Kemudian saya mau klik. Ini ya. Lower. Nah, di sini url. Ya. Url langsung nama dari postingan kita. Ya. Postingan yang kita buat. Seperti itu. Nah, jadi di sini teman-teman bebas mau tambah-tambahin apa aja bebas. Ya. Tapi saya umumnya saya gunakan post name. Seperti itu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa membuat. Nah, ini ada kategori base. Ada fake base. Nah, teman-teman bisa merubah-rubahnya ya. If you like, you may enter a custom structure for your category and take url here. Ya, seperti itu ya. Kayak gini. Nah, teman-teman bisa ini. Kita bisa custom kayak gini. Topik atau apa ya. Bebas teman-teman mau custom. Itu dimungkinkan semua. Dan terakhir. Di bagian setting ini adalah privacy. Nah, privacy ini teman-teman. Teman-teman di sini kan bisa membuat itu privacy bebas. Ya. Teman-teman bisa mau buat sendiri atau custom sendiri. Tapi teman-teman juga bisa membuatnya sendiri. Nah, ini biasanya saya buat itu bagian akhir. Nah, secara bawaan dia sudah ada di sini teman-teman. Di page. Nah, ini. Tapi dia masih draft. Ya. Mengapa masih draft? Karena website ini belum jadi. Misalnya kalau kita sudah buat. Jadi semuanya baru kita publish. Umumnya saya seperti itu. Misalnya saya klik view. Maka sini akan muncul teman-teman. Ya. Akan muncul. Dia langsung merekam semua our website address is ini. Ya. Emailnya ini. Kalau misalnya ada more comment. Ada media. Semuanya ada di sini. Cookie dan segala macam ada di sini. Teman-teman nanti bisa merubah ini ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya. Semuanya dalam bahasa Indonesia. Kemudian dimasukkan. Kita edit. Ya. Seperti itu ya. Kemudian dimasukkan ke sini. Nah. Di bagian privacy ini. Teman-teman dimungkinkan untuk membuat privacy secara otomatis. Nah. Misalnya. Saya kembali lagi ke sini. Sekali lagi teman-teman. Kemudian yang ini saya delete. Kemudian saya ke trash. Dan saya empty trash. Saya kembali ke setting. Dan saya ke privacy. Nah. Di sini kan tidak ada nih teman-teman. Teman-teman bisa klik di sini. Use this page. Tapi di sini tidak ada. Kalau kita pilih yang sample page. Maka sample page akan menjadi privacy police. Misalnya kita mau create new. Maka tinggal kita klik create new aja. Nah. Langsung jadi kayak gini teman-teman. Boom. Sama seperti yang tadi. Yang saya hapus. Ya. Seperti itu ya. Kita bisa preview. Atau kita bisa langsung klik publish. Dan. View page. Dan. Boom. Jadi. Seperti ini teman-teman. Oke. Nah. Gimana teman-teman. Oke. Jadi. Kira-kira. Itulah pengenalan. Dashboard dari. WordPress ini. Lebih kurangnya. Nanti teman-teman bisa. Ketik di kolom komentar. Eh bro. Ini masih kurang. Bro. Itu ada yang miss. Seperti itu ya. Jadi. Nanti mungkin saya bisa jawab. Ada pertanyaan-tanya apa. Saya bisa jawab. Jadi. WordPress ini. Sebagai penutup ya. WordPress ini. Memiliki banyak sekali. Plugin. Teams. Yang ada di dalamnya. Jadi. Umumnya seperti ini. Ya. Secara defaultnya seperti ini. Jadi. Waktu Anda menginstall. Teams. Atau plugin. Kemungkinan. Ada perubahan di sini ya. Kemungkinan. Ada bertambah di sini ya. Kalau teman-teman lihat. Tutorial-tutorial yang saya buat. Seperti online shop. Dan lain-lain. Di sini. Ada akan tambah-tambah lagi. List-list baru ya. Ada daftar menu. Atau fitur-fitur baru di sini ya. Bahkan sampai panjang. Bahkan harus kita scroll gitu. Baru muncul semuanya teman-teman. Oke. Lebih kurangnya. Minta maaf. Ada salah-salah kata. Minta maaf juga. Dan. Kalau kamu yang baru pertama kali di sini. Saya sarankan untuk di subscribe. Karena saya memberikan tutorial. Secara jujur. Dan secara transparan. Tapi dia basic banget ya. Untuk Anda. Yang baru pertama kali. Mau membuat website. Dan ini semuanya. Tanpa coding teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuatnya. Dan bisa. Mengurangi ongkos. Apabila. Saya juga. Autodidak ya. Saya belajar autodidak. Dari mana? Dari YouTube juga. Beberapa tahun yang lalu. Dan. Saya berpikir. Apa yang saya sudah dapatkan dari YouTube. Saya juga ingin berkontribusi di YouTube. Seperti itu. Berkontribusi di YouTube. Dan juga. Hal lainnya adalah. Karena saya sudah mendapat beberapa klien. Dan mereka ingin. Menghandle sendiri. Website mereka. Misalnya. Ingin menambahkan postingan. Ya. Umumnya. Menambahkan postingan. Nah. Disitulah saya membuat video tutorialnya. Kemudian saya tunjukkan kembali. Dan akhirnya. Saya membuat. Ya. Lebih banyak konten lagi. Ya. Saya nikmati. Karena ini adalah. Patient saya disini. Saya suka dengan WordPress. Ya. Sudah pasti. Saya suka dengan WordPress. Jadi ini patient saya. Dan saya. Tuangkan di. Channel ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jadi. Di subscribe aja guys. Kalau kamu suka. Tinggal di like loh. Surah suka ya. Di dislike aja. Gak masalah. Berikan komen apabila ada pertanyaan. Tinggal dibacotin aja di kolom komentar. Seperti itu guys. Jadi. Itu saja. So. See you next time. In the next video. Bye.